Jamah, oh jamah Alhamdulillah Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin Kembali lagi di Islamitinda, jamah Islamitinda Nyerah Mati Allah, Masya Allah yang baru bergabung Kita ingatkan lagi, tema kita pagi hari ini Adalah, kok setegai Itu ya, nah maksudnya apa sih Nah tadi sudah dijelaskan oleh guru-guru kita Karena banyak banget zaman sekarang ini, orang-orang tua Justru menyakiti anaknya, bahkan sampai Nolzubillah Minjali, ada yang membunuh Anaknya sendiri, nah berikut ada sebuah video tayangan Ada ibu muda, ini melakukan Pelecehan seksual Terhadap belasan anak, ini maksudnya Kayak gimana ya, mungkin dilihat dulu, simak dulu Beritanya, ini dia, Nolzubillah Nah ini buat jamah Islamitinda Yang di rumah, Masya Allah yang luar biasa Yang sedang menyaksikan Islamitinda Wanita itu kan dikenalkan dengan sifat lembutnya Apalagi ketika sudah menjadi Ibu, seharusnya itu menjadi Panutan untuk anak-anaknya, nah tapi ini Ustaz Syam nih, kenapa sekarang ini banyak wanita Nolzubillah Minjali, sudah menjadi Ibu, malah tega menyakiti Anak, bahkan menyakiti anak orang lain Dengan kalau kita lihat tadi videonya ya, mau dikit Menjelaskannya Ustaz Syam Serta guru-guru kami yang dimilakan Allah Subhanahu wa ta'ala dan seluruh Ibu yang senantiasa menyaksikan Islam itu indah, dalam hati Berharap bukan hanya Menyaksikan Islam itu indah sebagai tontonan Tapi menjadikan sebagai tuntunan Yang bisa membuka hati Yang bisa senantiasa Menghidupkan hati, karena semakin Senantiasa orang bermajlis ilmu Maka semakin terbuka hatinya Semakin hidup hatinya Kenapa? Karena kalau hati sudah mati Maka kejadiannya seperti tadi Sudah menyalahi daripada fitrah Lembutnya seorang wanita Kalau air mati di rumah Biasalah Kalau listrik mati Habis ya tinggal isilah Insya Allah Kalau mobil mati Bisa dibawa ke bengkel mungkin Tapi kalau hati yang mati Tidak bisa diperbaiki Sulit untuk diperbaiki Apalagi kalau hati sudah tertutup Subhanallah Banyak keburukan-keburukan Yang akan terjadi selanjutnya Mengikuti daripada hati yang telah mati Maka berharap lah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar dibukakan hati Agar dihidupkan hatinya Jangan sampai hati itu terbalik Maka guru kami selantiasa mengingatkan Bahwa ilmu itu turun Seperti mengalirnya air Tapi ada orang yang wadahnya terbuka Tapi ada juga orang yang wadahnya tertutup Seperti piring yang dibalik Maka tidak akan bisa masuk cahaya tersebut Tidak akan bisa masuk air Daripada ilmu pengetahuan Sehingga tertutup hatinya Subhanallah Maka yang pertama Jika dikatakan apa penyebabnya Maka telah banyaknya Daripada hati yang telah mati Subhanallah Namun bukan berarti kita memfonis orang lain Kita harus memeriksa diri kita sendiri Apakah hati ini masih terbuka Atau hati ini telah tertutup Apakah hati ini masih daripada Merasakan manisnya iman Atau sudah tidak merasakan lagi manisnya iman Karena yang berbahaya adalah Yang kedua penyebabnya Adalah ketika Allah sudah mencabut Daripada manisnya keimanan dalam hati seseorang Ataupun manisnya ibadah Ada orang mencari ketika dia sholat Dia cari di mana sholat paling cepat Ini sebentar lagi bulan Ramadan Dia cari terawai yang paling cepat Dia cari daripada baca Quran yang paling cepat Dia cari daripada zikir yang paling singkat Kenapa? Tidak merasakan daripada halawat al-ibadah Manisnya daripada ibadah Maka kenapa banyak orang tega melakukan keburukan Karena mungkin tidak merasakan manisnya dekat Manisnya melaksanakan ketaatan Maka yang dia rasakan adalah Manisnya melakukan keburukan Karena kalau orang tidak merasakan Manisnya melakukan kebaikan Pasti dia akan mencari manisnya Dalam keburukan tadi Banyak orang tidak bisa menikmati yang halal Sehingga dia mencari daripada yang haram Orang kenapa bisa ada? Kok orang sudah tahu Minuman memabukkan itu buruk Sudah tahu makanan yang begini itu akan menyebabkan sesuatu yang buruk Tapi tetap menikmatinya Kenapa? Dia tidak bisa merasakan enaknya daripada makanan yang halal Sehingga mencari yang haram Banyak seorang ibu menyalahi fitrahnya Dia melakukan keburukan Padahal fitrahnya melakukan kebaikan Kenapa? Tidak merasakan lagi manisnya kebaikan Sehingga dia melakukan keburukan Yang ketiga Kita bukan hanya menjaga diri kita Agar tidak berbuat zolim Tapi kita menjaga anak-anak kita Agar tidak menjadi korban kezoliman di luar sana Maka setiap pagi Jangan lupa untuk membacakan kepada anak kita Termasuk diantaranya Pakaikan daripada asma'ul husna Ya bar Ya bar Ya bar Wahai Allah yang maha baik Jadikan anakku ini birrul walidain Jadikan anakku ini anak yang baik Wahai Allah yang maha melindungi Kemudian dibacakan Al-Qadr Surah Al-Qadr Inna anzalnahu fi laylatil Qadr Kemudian dibacakan surah Al-Insyirah Alam nyashrah laka sadrak Wa wada'na anka wizrak Alladhi anka dhazahrak Wa rafa'na laka dhikrak Fa innama al-usri usrah Ila akhir surah Maka dibacakan doa-doa perlindungan kepada anak Agar tidak menjadi korban di luar sana Namun jika lo dikatakan Seorang wanita Ketika dia sudah menyalahi fitrahnya Berarti jawaban pertama Karena jauhnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga tertutup hatinya Kalau sudah tertutup hati Maka yang dirasakan adalah manisnya keburukan Bukan manisnya kebaikan Al-Qadr Ma'udzubillah Ini dari Terima kasih banyak Ustaz Ada pertanyaan nih Ustaz Apa itu? Bagaimana nih Kalau sampai wanita itu Yang malah bangga Karena gak punya keturunan Terus bahkan sampai penghinan Al-Qadr Kok penghinan? Profesi ibu-ibu yang mulia Sebagai ibu rumah tangga Punya anak banyak Nah ini gimana ini? Dengarkan baik-baik Kepada semua wanita Hati-hati Di mulutmu ada doa Dan nanti akan kena Daripada atas apa yang kau ucapkan Ingat Kalau ada yang seperti yang disampaikan oleh Mas Padli Mohon maaf Saya pinjam kata-kata ini Dia sudah menyalahi kodrat kewanitaannya Ada rahim Ada amba Allah yang akan lahir daripadanya Yang lahir daripadanya Untuk melanjutkan keturunannya Yang kedua Menyakiti perasaan Orang-orang banyak Ini pun berbahaya Bahkan nanti akan Mohon maaf tanpa menggurui Hanya mengingatkan Mempertanggungjawabkan Atas setiap ucapan yang dia ucapkan Kemudian Ada lagi Maka timbullah penyesalan Yang ada padanya Ingat Dari setiap ucapan yang diucapkan Akan diuji dari ucapan yang dia ucapkan Makanya hati-hati Kita ini pencerama ini Saya kalau mau ceramakan Aduh Hati-hati aku berucap Karena kenapa Atas mata Atas apa yang saya ceramakan Hati-hati Jangan sampai justru menjebak Saya sendiri Ya kita gak pernah tahu ya Manusia Mungkin dia pakai itu sebagai alibi Karena mungkin diponis sama dokter Dia mandul atau gimana Kita gak tahu Ya ini kan cuma bicara masalah kata-kata sih sebenarnya Cuma kata-kata ini tidak tepat gitu loh Nah sekarang kita lanjut Yang paling bahaya Tidak memuliakan Atas apa yang Allah muliakan Betul Sosok ibu kan dimuliakan Benar Kita lanjut lagi nih Ustaz Mulana Maaf ya waktunya terbatas Ya kita lanjut nih Nah zaman sekarang ini Berawal dari candaan Nah sekarang Banyak orang yang melakukan Nauzubillah min zalik Ya tega Melakukan hal-hal Yang sebenarnya ini gak perlu Dan keji sebenarnya Apa sih cara Apa yang dilakukan caranya itu Dengan menjual organ tubuhnya Organ tubuh tertentu Untuk mendapatkan sesuatu yang dia mau Nah pertanyaannya Ini bagaimana dengan hukumnya nih Seandainya dia ini menjual organ tubuhnya Terus untuk dijual Untuk memberi kebutuhannya Nah kan kita tanya Ngapain dijual Hah ngapain sih Repet banget Genjal-genjal saya Situ yang repet Penjelasan ini Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada pagi hari ini Kita duduk manis di rumah Menyaksikan Islam itu indah InsyaAllah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita Bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya InsyaAllah ya Allah penuh dengan berkah Dan ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala Amin, amin Ya Allah ya rabbal alamin Ketika ada pertanyaan Boleh gak sih saya menjual organ tubuh saya Mutlak dalam hukum syariat agama Sepakat ulama Dikatakan bahwasannya haram hukumnya Ingat, haram hukumnya Dijelaskan juga dalam hadisnya baginda Nabi Besar Muhammad S.A.W Dirimu, apakah milikmu? Yang kita punya nih, tubuh kita Sekarang kita tanya Bulu yang numbuh di badan kita, kita gak tahu kapan Ya kan? Terus ditanya lagi nih Rambut yang ada di rambut kepala kita nih Kapan numbuhnya kita juga gak tahu Iya Apapun yang terjadi dalam diri kita Perkembangannya Kita gak tahu Semua dengan kendak dan ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala Berarti Tubuh kita bukan milik kita Kecuali isi dompetnya Ustaz Malana Baru punya Ustaz Malana Bener gak? Kenapa? Karena tahu Dia ambil 100 ribu juga ketahuan Itu punya saya Ilang 100 ribu kemana nih? Apal Atau ibu-ibu punya di rumah Ada Kulkasnya Ada TV-nya Ada ininya Itu yang lain sebagainya Taruh Tahu tempat naruhnya Karena itu miliknya Ketika dia memilikin Dia tahu tempatnya Naruhnya Ada dimana Semuanya Dia paham Tapi kalau dia gak milikin Dia gak tahu Tubuh ini Bukan milik kita Ini milik Allah subhanahu wa ta'ala Sekarang ditanya Saya Tubuh-tubuh saya Tuh kalimatnya Mas Wali Tubuh-tubuh saya Diri-diri saya Saya mau jualkan itu hak saya Haram hukumnya Karena bukan milikmu Ada otoran syariat Anda juga yang mengatakan Misalkan Tubuh-tubuh saya Diri-diri saya Saya mau jualan kek Ya kan Maaf wanita tunasusila Haram hukumnya Karena apa? Agama sudah menjelaskan Bahwa saya diharamkan Mutlak Kalau misalkan diperbolehkan Hancur semuanya Yang inilah Yang itulah Buat kebutuhannya lah Dijual inilah Jual itu Akhirnya apa? Timbul kemahsyihatan yang merajalela Intinya adalah Ketika seseorang Mengerti dan memahami Aturan Allah subhanahu wa ta'ala Dia akan diselamatkan Terus ada yang tanya lagi nih Kalau saya punya saudara Punya keluarga Gagal ginjal Butuh ginjal Saya kasih Boleh atau enggak? Ketika dia memberikannya Dalam keadaan dia mencangkoknya Dan itu dalam keadaan hidup Ya kan? Bisa hidup di tempat yang lain Dan bermanfaat baginya Tanpa meminta uang Ingat Tanpa meminta uang Tanpa Menjanjikan Wah satu rumah ya Atau satu mobil ya Ini diperbolehkan Berarti menolong orang lain Kalau misalkan dia sudah nego di awal Satu mobil Satu rumah Satu ini Satu itu Ya kan? Ini haram Haram hukumnya jadinya Nah ini awalnya sebenarnya dari canda-candaan Ustaz Syam ya Orang itu kadang-kadang gitu Bagaimana caranya Ngebuka anak-anak muda terutama nih Membuka matanya nih Untuk orang-orang kayak gini nih Nggak bisa yang namanya Kaya secara instan Dengan menjual organ tubuhnya Ya Jadi memang ada riwayat menyatakan bahwasannya Al-Faqru ya Qaribu minal kufru Jadi Kemiskinan dekat dengan kekafiran Ya Kefakiran Sangat dekat dengan kekafiran Jadi Jadilah orang kaya Jadilah manusia yang punya duit gitu Jadilah seorang pengusaha sukses Yang menjaga keimanannya Jadilah orang yang banyak uang Sehingga tidak perlu melakukan yang haram Subhanallah Sahabat Nabi SAW Ibu Nda Esha kaget melihat tanah bergemuruh Pada saat itu Kata Ibu Nda Esha Ada apa itu bergemuruh? Kata sahabat Itu onta yang bawa hartanya Abdurrahman bin Auf Emang berapa ekor onta? Kata Ibu Nda Esha Ada 800 ekor onta Bayangin Kayanya sahabat Nabi SAW Jadi buat teman-teman sekalian Mungkin anak-anak muda Yang masih berpikir bahwasannya Di Islam kita diajarkan untuk miskin Tidak Justru di Islam kita diajarkan Untuk menjadi orang yang berkecukupan Gaya hidupnya Gaya hidupnya yang mesti sederhana Jangan bermewahan-memewahan Apalagi melewati batas kemampuannya Tapi Kalau bisa Jadilah orang yang berkecukupan Masya Allah Jadi itunya adalah Kalau mau kaya Kerja Yang halal Yang halal Kalau mau kaya Kerja Karena ada namanya Nasib Nasib itu bisa diusahakan Kayak miskin Pintar bodoh Baik buruk Bener Gimana kalau kita lanjut? Oh boleh Kita lanjut Karena waktu kita menjawab Pertanyaan-pertanyaan yang masuk Yang dikirimkan oleh Jamai Selawitinda yang ada di rumah Kalau gitu langsung yuk Kita masuk ke segmen Tanya dong Ustadz Kami semua Tanya dong Ustadz Oke ini dia pertanyaannya Mana sih pertanyaannya Oh ini dia nih Dari Instagram Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Mau berbagi pengalaman nih Babysitter saya Keras banget mendidik anak saya Pernah saya melihat Memar di paha anak saya Tapi saya tanya ke babysitter Dia tidak mengakui Kok bisa ya Babysitter itu setega itu Memukul kepada anak kecil Yang belum paham apa-apa Apakah dalam Islam Sebaiknya ada kriteria tertentu Ketika memilih seseorang Untuk merawat anak Nah ini Ustadz Maulana nih Kriteria memilih Untuk yang menjaga anak kita Yang pertama adalah Yang amanah Amanah Kemudian Artinya dapat dipercaya Karena anak ini kan ditinggalkan Betul Kita mungkin beberapa jam saja Di hadapan anak Lalu kita pergi Yang paling banyak adalah dia Yang kedua adalah Mohon izin Berkasih sayang Merasa ini adalah Bagian daripada dirinya Anaknya Bahkan lebih lagi Karena ini adalah amanat Mempertanggungjawabkan Kemudian yang paling penting Dua lagi nih Apalagi itu? Tahu gak? Beriman dan bertakwa Kita saat Kalau pakai CCTV Dia bisa jadi Pergi tempat yang tidak ada CCTV-nya Tapi kalau dia beriman dan bertakwa Yakin ada orangnya Ada tidak ada CCTV Pasti dia tetap menjaga Ini yang paling penting Dan ada lagi Apalagi itu? Harusnya dia memiliki keteladanan Karena anak itu akan mengikut Dengan siapa yang dia Yang jaga dia Betul Harus ada teladan Dan senantiasa berbuat baik Kalau bisa yang ada hubungan darah Walaupun agak jauh Jadi enak kontrolnya Karena masih saudara Makanya busia ya Iya busia Di rumahnya Sama pari-pai Suami istri lagi Nah kita lanjutkan pertanyaan yang berikutnya Dari Instagram Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Kenapa ya Orang yang sudah menyakiti kita Bisa bahagia Dibandingkan orang yang menjadi korbannya Tapi apakah karma itu Benar-benar ada Dan akan dibalas Dua kali lipat oleh Allah Dan apakah semua orang Akan mengalami karma Wah ini pertanyaannya bagus nih ya Cuma ya setahu saya Islam itu gak ada karma Yang ada Korma Apa bedanya karma sama korma Jangan gak saya jawab Wadidya menjelaskan Ustaz Syaf Fadid Ustaz Syaf Silahir Rahmanir Rahim Yang pertama yang akan saya jawab Kenapa orang yang menyakiti Biasanya terlihat bahagia Yang pertama Dalam Islam dikenal Innama yu akhirukum ila ajalikum Sungguh Allah itu menunda Sampai waktu yang tepat Untuk menghukum seseorang Jadi jangan pernah menganggap Bahwa Allah lalai Dari orang yang menzalimi Tidak Jangan pernah menganggap Bahwa Allah tidak melihat kezaliman Allah maha melihat segalanya Jangan pernah merasa bahwasannya Allah tidak membalaskan Orang yang menyakiti orang lain Tentu saja tidak Allah hanya menunda Di waktu yang tepat Baik dibalas di dunia Ataupun diakhirkan Nanti ketika hari pembalasan Subhanallah Jadi tidak ada sedikitpun Yang akan terlewat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Maka yakinlah ketika ada orang Yang menzalimi orang lain Pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanallah Dan sangat berat Daripada menzalimi orang lain ini Karena Allah tidak menerima Taubatnya Kecuali dia minta maaf Minta ridha Daripada orang yang Dizaliminya Maka berhati-hatilah Bagi introspeksi diri kita Bagi yang pernah menzalimi orang lain Coba cari orangnya Cari korbannya Segera minta ridha Kalau perlu minta dibalas di dunia Kenapa? Karena kalau sudah akhirat Tidak ada sedikitpun Yang akan terlewat Daripada pemeriksaannya Allah subhanahu wa ta'ala Subhanallah X-ray bandara aja Udah secanggih itu Apalagi X-raynya Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana pemeriksaannya Allah subhanahu wa ta'ala Nanti di hari kiamat Setiap detik kita di dunia ini Berapa orang yang kita zalimi Yang kita sakiti Semuanya pasti akan Ada balasannya Dari Allah subhanahu wa ta'ala Begitu pula yang menzalimi orang lain Coba kita periksa diri kita Jangan sampai masih ada Dosa kita terhadap orang lain Lalu kita Menuju akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala Tentu saja akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu yang pertama Tidak akan pernah terlepas Daripada Hukuman Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua Kalau berbicara tentang Hukum balasan Di dunia Disebutkan Ba'dan aku la'udzubillahiminasyaitanirrajim Man jاء bilhasanati Falahu ashru amthalihah Wa man jاء bilsayyati Falah yujza illa mithlaha Wahum la yughlamun Kebaikan itu Terlipat gandakan Menjadi 10 kali lipat Tapi kalau keburukan itu Hanya seimbang Dengan kejahatan yang dia lakukan Subhanallah Jadi yang menjadikan Dosa itu berlipat ganda Adalah ketika Seseorang meremehkan Hukum Allah Ada orang tidak sholat Kenapa tidak sholat Aduh malas banget ya Itu dihukum Dia tidak sholat Tapi kalau ada orang Tidak sholat Kenapa lu gak sholat Ayolah sholat kan Sebenarnya gak wajib Ngapain sih kita sholat Wah itu berlipat ganda Bukan karena gak sholatnya Tapi meremehkan Syariat Allah Subhanallah Ada orang menzalimi orang lain Gue gak percaya Tuh ada balasan di syurga Ada balasan di neraka Gak percaya Aku balasan di akhirat Jadi dosanya berlipat ganda Bukan karena dia zolimi orang lain Tapi karena meremehkan Hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi akan berlipat ganda Bisa jadi berlipat ganda Dalam Islam Tidak ada hukum karma Tapi dalam Islam dikenal Kama tadinutudan Bagaimana engkau memperlakukan Begitu juga Engkau akan diperlakukan Na'udzubillahimidhalid Dimana Mengundang Ustaz Moana Bisa lewat TM Temen itu telemanajemen Iya dari trans itu Aih Bahaya ini Ustaz Bisa Ustaz Sam bisa juga Ini masih ribu temen tadi nih Bukan Bisa juga Ustaz Sam Ustaz Sam itu Iya sama lewat TM juga Jangan Mas Padli Sudah bersekutu Iya Bersekutu Bahaya Bisa bersekutu Jama'ah pasti panikan Melihat Mas Padli ngomong sendiri Jangan-jangan dia sudah Jam 12 kurang 5 Kita bahas lagi Setelah yang satu ini Jama'ah Oh Jama'ah Alhamdulillah Ini ada yang mengundang Ustaz Moana Tapi gak kelihatan Terima kasih telah menonton!